Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Mbak Rini Nasya Seperti biasa, hari ini aku bakal Nge-review lagi atau memberikan Informasi lagi seputar produk perbankan Nah, ini diantaranya Bagaimana caranya Jika teman-teman memiliki nama Yang di buku tabungan berbeda dengan Nenika TV Nonton terus sampai habis Oke teman-teman Sesuai dengan janji saya tadi Nah, disini saya akan bahas 3 poin ya Yang pertama, bagaimana caranya Memperbaiki jika nama yang ada Di buku tabungan berbeda dengan nama yang ada Di KTP, itu yang pertama Kemudian, yang kedua Bagaimana cara memperbaiki Tanda tangan yang di buku tabungan Berbeda dengan yang ada di KTP Nah, yang ketiga Bagaimana caranya memperbaiki Alamat yang di buku tabungan Berbeda dengan yang ada di KTP Oke, kembali ke poin yang pertama Nah, poin yang pertama tadi adalah Bagaimana caranya Jika nama yang berbeda Nama yang di buku tabungan berbeda dengan yang di KTP Nah, yang pertama syaratnya adalah begini Cukup Teman-teman nanti datang ke kantor bank Nah, ini saya contohin bank BRI ya teman-teman Nah, teman-teman datang ke kantor bank BRI Kemudian membawa buku tabungannya Membawa KTP-nya Kemudian juga membawa ATM-nya Nah, setelah sampai di kantor bank Silahkan teman-teman ambil antrian Ke CS atau Customer Service Jika teman-teman tidak tahu Teman-teman cukup minta informasinya Sama subpam-nya Nah, bilang aja saya mau antri ke CS Nah, setelah giliran teman-teman Nanti panggil CS Nanti CS-nya pasti nanya Bu, ada kebelahan apa? Nanti teman-teman sampai ke saja Bu, bagaimana solusinya jika Nama di buku tabungan saya Berbeda dengan yang ada di KTP Masalahnya nanti kalau saya mau narik itu Nah, ini pasti akan bermasalah ya bu ya Nah, contohnya begini Seumpamanya begini Nama di buku tabungannya itu Apri Dia menggunakan huruf I Tetapi Nama yang ada di KTP-nya Apri Dia menggunakan huruf Y Atau sebaliknya Nah, itu pasti akan jadi permasalahan Nah, nanti Pasti teman-teman akan diarahkan sama Customer Service-nya Nah, disini saya pilih contoh begini Ini adalah Contoh surat permohonan Perubahan nama di rekening Nah, ini Teman-teman bisa lihat Ini, Apri Apri Oke Nanti Setelah teman-teman isi surat pernyataan ini Teman-teman kan pasti akan diminta Foto kopi buku tabungan KTP-nya nanti Akan diajukan ke kantor cabang Untuk melakukan perubahan nama Nah, kira-kira berapa lama sih Kak, saya nunggu Nah, maka ini bisa berubah Nah, pastikan teman-teman itu Tunggu sekitar seminggu Atau dua Mingguan Terus seminggu atau dua mingguan Silahkan teman-teman kembali lagi Ke kantor cabang tersebut Untuk mencetak Ulang buku tabungannya Nah, saya yakin Kalau sudah teman-teman Ajukan permohonan seperti itu Nama teman-teman akan dirubah Hanya teman-teman Perlu menunggu saja Itu ya Yang pertama Nah, yang kedua Bagaimana jika Alamat saya yang di buku tabungan Berbeda dengan di KTP Nah, kalau alamat ini Dia tidak terlalu jadi masalah ya teman-teman Karena bagaimanapun juga Kita pasti sering pindah-pindah Biasanya kuliahnya di sini Kerjanya di sini Nanti nikahnya Ikut suaminya di sini Nah, kalau alamat tidak terlalu dipermasalahkan Tapi, jika teman-teman ingin memperbaikinya Caranya hampir sama dengan perubahan nama Sangat cukup Teman-teman datang ke kantor bank Membawa buku tabungan KTP Kemudian ATM-nya Nanti langsung aja Ke customer service Mbak, bagaimana nih alamat saya Berbeda dengan alamat yang ada di KTP Nanti pasti dari CS-nya itu Langsung maintain Maintain alamat teman-teman Untuk dirubah Agar sama dengan yang ada di KTP Setelah itu Baru nanti Buku tabungan teman-teman Akan dicetak kembali Nah, untuk percetakan buku teman-teman Dicetak kembali itu Biasanya akan ditarik Biaya Rp 25.000 Tetapi, kalau untuk biaya ini Dia menyesuaikan ya teman-teman Biasa jadi Ada biaya Bisa jadi juga tidak tergantung Dari ketentuan bank Masing-masing Itu yang Kedua Nah, yang terakhir Bagaimana caranya Jika Tanda tangan sama-tanda Yang di buku tabungan Berbeda yang Dengan yang ada di KTP Nah, ini sangat-sangat Berpengaruh ya teman-teman Yang paling sangat berpengaruh itu tadi Nama Kemudian Tanda tangan Nah, biasanya seperti ini teman-teman Saya kasih contoh dulu ya Nah, pada saat teman-teman Buka tabungan Pasti teman-teman itu Diminta tanda tangannya disini Nah Ini Pasti diminta Tanda tangannya disini Nah, bisa jadi pada saat teman-teman Tanda tangan waktu itu Tanda teman-teman itu Hanya menuliskan Parap saja Tapi bukan tanda tangan Yang sesuai dengan KTP Nah, itu sangat-sangat Berpengaruh Karena apa? Karena begini Pada saat teman-teman Melakukan penarikan uang Di trailer Nanti trailer-nya pasti Agak sken Nah, skennya begini Nah, sken buku tabungan Jadi, tantangannya disini Kelihatan Kalau kenapa-apa Tentangannya bisa berbeda Dengan yang ada di KTP Pasti teman-teman Diminta untuk Tanda tangan uang Nah, syaratnya Kalau teman-teman mau tanda tangan ulang Atau tadi Buat perubahan Tanda tangannya Sama Teman-teman cukup datang ke CS Membawa buku tabungan Kemudian KTP-nya Nah, nanti Buku teman-teman yang lama Pasti akan disoba Sama CS-nya Untuk diganti Dengan yang baru Dengan tanda tangan Yang sudah Sesuai Dengan KTP-nya Jadi, saya harapkan Pada saat teman-teman Lakukan pembukaan Kenung di bank Jangan hanya Menuliskan parak Melainkan tanda tangan Dan jangan juga KTP teman-teman itu Ditanda tangan oleh Saudara teman-teman Seumpamanya orang tua Itu sering sekali terjadi Dan saya sering sekali Ketemu nasabah yang Seperti itu Nah, sebaiknya Pada saat tanda tangan KTP Dicapir Itu tanda tangan Teman-teman itu sendiri Ya Karena kalau sudah Tanda tangan Yang di KTP Itu sangat-sangat Susah untuk Merubahnya Nah, jadi Jangan anggap bemir Ya, teman-teman Soal tanda tangan Nah, kembali lagi Nah, saya akan Men-review semuanya Jadi Pada saat teman-teman Alamatnya berbeda Namanya berbeda Dengan KTP Kemudian Tanda tangannya berbeda Dengan KTP Nanti Teman-teman bisa Langsung datang ke belam Sekaligus Membawa buku tagungan KTP Dan melakukan Perubahannya Secara Sekaligus Itu bisa Baik Nama KTP Eh, nama Kemudian Tanda tangan Kemudian Alamatnya Itu bisa dirubah Sekaligus Hanya saja Teman-teman Perlu waktu Untuk Menunggu Contohnya Tadi Nama Ya Nah Mungkin cukup sekian Dari saya Semoga informasi ini Bisa bermasalah Untuk teman-teman Semuanya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton